Hari ini, Kamis 13 Agustus 2020, jajaran Pohol dan Jawa Tengah, Baristin, dan Pohol Resta Surakata telah mengamankan lagi 2 orang, inisialnya N dan A. Jadi kita amankan 2 orang, kemudian semuanya jumlahnya menjadi 7 orang, kemarin 5, sekarang 2, yang bisa kita tingkatkan lagi menjadi tersangka 1, sehingga 5 sudah menjadi tersangka. Yang 2, kita dalami kembali. Kemudian, saksi sudah kita periksa 35 orang saksi, dari masyarakat yang melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Saya sampaikan, perusahaan sekalian, bahwa negara tidak boleh kalah oleh kelompok intoleran, radikal, atau premanisme. Oleh karena itu, saya himbaw untuk segera menyerahkan diri, atau kita tangkap. Saya ulangi, negara tidak boleh kalah oleh intoleransi, oleh radikalisme, dan premanisme yang terjadi di wilayah hukum Pohol dan Jawa Tengah. Oleh karena itu, saya himbaw untuk segera menyerahkan diri, atau kita tangkap, untuk proses hukum. Langit runtuh, hukum akan kita tegakkan di wilayah Ruridiksi Pohol dan Jawa Tengah. Kemudian, kepada khususnya masyarakat yang nantinya barangkali mempunyai informasi yang sangat berharga untuk kita, segera sampaikan, bahwa ini sampai kapanpun akan kita laksanakan penegakan hukum terkait dengan potensi konflik yang terjadi di wilayah Pasar Beliwarna. Perannya masih didalami oleh penyidik, asalnya masih di wilayah seputaran Pasar Beliwarna. Dua baru, yang satu kemarin sudah kita tingkatkan jadi tersangka. Jadi tersangkanya sudah lima, dua hari ini kita dalami, dua hari kita dalami, apakah yang bersangkutan, istilahnya, bukti cukup terkait dengan bidang yang dilakukan. Semuanya. Jadi azas kita adalah equality before the law, tidak pandang bulu, sama di muka hukum, tidak berjuli itu kelompok tertentu, kelompok radikal, kelompok intoleran, akan kita lakukan. Tidak ada batas waktu untuk sisi pemerintah diri bagi mereka, tidak ada batas waktu, secepatnya. Jadi kalau nggak ada, terus dilakukan. Jadi itu sudah sudah tutup.